Bismillahirrahmanirrahim Allah SWT mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk menikah dengan lebih dari 4 orang wanita Pernikahan ini bukanlah pernikahan yang didasarkan oleh hawa nafsu, melainkan dengan tujuan untuk berdakwah Tentunya, para istri Nabi Muhammad SAW ini bukanlah wanita sembarangan Beliau semua adalah wanita-wanita hebat yang sangat taat menjalankan perintah Allah SWT Bahkan sebagian besar dari para wanita ini dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah SWT Umul Mukminin Saudah binti Zamah bin Khois bin Abdusyams bin Abduswud al-Amiriyah Ibunya adalah Syamusi binti Khois bin Zaidan Najjariyah Dia adalah wanita yang dinikahi oleh Rasulullah SAW sepeninggal hadijah Kemudian menjadi istri satu-satunya bagi Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW masuk berumah tangga dengan Aisyah Dia termasuk golongan wanita yang agung dan mulia nasabnya Tergolong para wanita yang cerdas akalnya Perawakannya tinggi dan besar Termasuk istri yang menyenangkan Rasulullah SAW dengan kesegaran candanya Pernikahannya dengan Rasulullah SAW Sebelum menikah dengan Rasulullah SAW Saudah telah menikah dengan Sakran bin Amr al-Amiri Mereka berdua masuk Islam dan kemudian berhijrah ke Habasyah bersama dengan rombongan sahabat yang lainnya Ketika Sakran dan istrinya Saudah tiba dari Habasyah maka Sakran jatuh sakit dan meninggal Maka jadilah Saudah menjanda Kemudian datanglah Rasulullah SAW meminang Saudah dan diterima oleh Saudah Dan menikahlah Rasulullah SAW dengan Saudah pada bulan Ramadan tahun 10 Hijriah Saudah adalah tipe seorang istri yang menyenangkan suaminya dengan kesegaran candanya Sebagaimana dalam kisah yang diriwayatkan oleh Ibrahim An-Nahai bahwasanya Saudah berkata kepada Rasulullah SAW Wahai Rasulullah tadi malam aku salat di belakangmu Ketika ruku punggungmu menyentuh hidungku dengan keras Maka aku pegang hidungku karena takut kalau keluar darah Maka tertawalah Rasulullah SAW Ibrahim berkata Saudah biasa membuat tertawa Rasulullah SAW dengan candanya Tobakoh Kubra Ketika Saudah sudah tua Rasulullah SAW berniat hendak mencerainya Maka Saudah berkata kepada Rasulullah SAW Wahai Rasulullah janganlah engkau menceraikanku Bukanlah aku masih menghendaki laki-laki Tetapi karena aku ingin dibangkitkan dalam keadaan menjadi istrimu Maka tetapkanlah aku menjadi istrimu dan aku berikan hari giliranku kepada Aisyah Maka Rasulullah SAW mengabulkan permohonannya Dan tetap menjadikannya salah seorang istrinya sampai Rasulullah SAW meninggal Dalam hal ini turunlah ayat Al-Quran Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyus atau sikap tidak acuh dari suaminya Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya Dan perdamaian itu lebih baik Quran Surah An-Nisa 128 Keutamaan Saudah Binti Zamah Aisyah berkata Saudah meminta izin kepada Rasulullah SAW pada waktu malam Musdalifah Untuk berangkat ke Mina sebelum berdesak-desakkannya manusia Dia adalah perempuan yang berat jika berjalan Sungguh kalau saat itu aku meminta izin kepadanya Lebih aku sukai daripada orang yang dilapangkan Tobako Kubra Aisyah berkata Aku tidak pernah melihat wanita yang paling aku ingin sekali menjadi dia Daripada Saudah Binti Zamah Ketika dia tua dia berikan gilirannya dari Rasulullah SAW kepadaku Hadis riwayat muslim Di antara keutamaan Saudah adalah ketaatan dan kesetiaannya Yang sangat kepada Rasulullah SAW Di antara keutamaan Saudah adalah ketaatan dan kesediaannya Yang sangat kepada Rasulullah SAW Ketika Haji Wada Rasulullah SAW bersabda kepada istri-istrinya Ini adalah saat haji bagi kalian Kemudian setelah ini hendaknya kalian menahan diri di rumah-rumah kalian Maka sepeninggal Rasulullah SAW Saudah selalu di rumahnya dan tidak berangkat haji lagi sampai dia meninggal Hadis riwayat Sunan Abu Dawud Suatu saat-saat bin Abi Wakas dan Abdul bin Zamah Saudara laki-laki saudah berebut seorang anak di hadapan Rasulullah SAW Saat berkata Wahai Rasulullah ini adalah anak saudaraku Utbah bin Abi Wakas Yang telah diserahkan kepadaku semasa hidupnya Lihatlah kemiripannya dengannya Abdul bin Zamah berkata Wahai Rasulullah ini adalah saudaraku karena dilahirkan di ranjang bapaku dari budak perempuannya Maka Rasulullah SAW melihat anak tersebut dan merasakan kemiripannya yang sangat dengan Utbah bin Abi Wakas Kemudian Rasulullah SAW bersabda Dia adalah milikmu wahai Abdul Anak adalah bagi pemilik ranjang dan yang bersina terhalang darinya Dan berhijaplah engkau darinya wahai saudah Aisyah berkata Maka anak itu tidak pernah melihat saudah sesudah itu Hadis riwayat Bukhori dan Muslim Aisyah berkata, sesudah turun ayat hijab keluarlah saudah di waktu malam untuk menunaikan hajatnya Dia adalah wanita yang berperawakan tinggi besar sehingga mudah sekali dibedakan dari wanita yang lainnya Saat itu Umar melihatnya dan berkata Wahai saudah demi Allah kami tetap bisa mengenalimu Maka lihatlah bagaimana engkau keluar Maka saudah segera kembali dan menuju kepada Rasulullah yang waktu itu di rumah Aisyah Pada saat itu Rasulullah SAW sedang makan malam Di tangannya ada sepotong daging Maka masuklah saudah kepadanya Seraya berkata Wahai Rasulullah sesungguhnya aku keluar untuk sebagai keperluanku dalam keadaan berhijab Tetapi Umar mengatakan ini dan itu Maka saat itu turunlah wahyu kepada Rasulullah SAW Kemudian Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian para wanita untuk keluar menunaikan hajatmu Hadis riwayat buhori dan muslim Saudah terkenal juga dengan kezuhudannya Ketika Umar mengirim kepadanya satu wadah berisi dirham Ketika sampai kepadanya maka dibagikannya Tobakoh kubra dan disahihkan sanatnya oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isyobah Peran Saudah binti Zamah di dalam penyebaran sunnah-sunnah Rasulullah SAW Saudah termasuk deretan istri-istri Rasulullah SAW Yang menghafal dan menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh para imam yang terkemuka seperti Ahmad, Bukhori, Abu Dawud dan Nasai Wafatnya Saudah binti Zamah Saudah meninggal di akhir kehilafan Umar bin Hatab di Madinah tahun 54 Hijriah Sebelum dia meninggal, dia mewasiatkan rumahnya kepada Aisyah Semoga Allah meridainya dan membalasnya dengan kebaikan yang melimpah Keistimewaan Saudah binti Zamah Termasuk wanita pertama yang memeluk Islam Ikut hijrah dua kali yakni ke Habasyah dan Madinah Munawarah Ia termasuk golongan pertama yang masuk Islam Selalu berusaha sekuat tenaga menyenangkan hati Nabi dengan memberikan jatah hari gilirannya kepada Aisyah Karena Saudah tahu bahwa wanita yang paling dicintai oleh Nabi SAW di antara istri-istrinya adalah Aisyah Aisyah berkata tentang Saudah Aku tidak pernah menemukan seorang wanita yang lebih kusukai jika aku menjadi dirinya Selain Saudah binti Zamah Seorang wanita yang kekuatan jiwanya luar biasa Selalu mengejar kebaikan dan ketaatan Bahkan Aisyah cemburu dengan kesegeraan Saudah dalam kebaikan dan ketaatan Saudah adalah seorang wanita yang dermawan dan murah hati Ibnu Sirin menceritakan bahwa Umar bin Hatab setelah menjadi halifah Pernah memberi satu karung berisi uang birham kepada Saudah Ketika melihatnya Saudah bertanya Apa yang ada dalam karung ini? Petugas Umar menjawab Uang birham perak Saudah terkejut Karung ini berisi uang birham seperti kurma Hai pelayan Ambilkan nampan saat itu juga Saudah membagi-bagikan uang birham tersebut kepada orang-orang yang memerlukannya Mendapat izin dari tujuh lapis langit Suatu ketika Saudah pernah mengalami masalah yang cukup memberatkan hatinya Oleh sebab itu Ia segera menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk mengadukan permasalahannya Ternyata Allah berkenan menurunkan wahyu dari tujuh lapis langit Untuk menyelesaikan masalah yang dialaminya Dan berlaku untuk siapapun yang mengalami masalah yang sama hingga hari kiamat Aisyah menuturkan Saudah binti Zammah pernah keluar rumah malam hari Umar melihatnya dan segera mengenalnya Maka ia berkata Demi Allah, engkau pasti Saudah Kami mudah mengenalmu Saudah merasa tidak enak hati Sehingga ia segera menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang saat itu sedang makan malam di rumahku Dan tangannya sedang memegang tulang yang nyaris abis dagingnya Tidak lama kemudian Allah menurunkan wahyu yang membenarkan tindakan Saudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata Allah telah mengizinkan kalian keluar rumah selama ada keperluan Terima kasih yang sudah menonton video-video kami Semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian Maka dari itu Bergabunglah bersama kami Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh